Pemirsa salah satu isu yang dibahas dalam debat Cagup-Cawagup Jakarta semalam adalah terkait rencana kenaikan insentif RT RW dan pasangan Rituan Kamil Suswono berjanji akan menganggarkan uang 200 juta rupiah per RW untuk mendesain sendiri masa depan Jakarta versi mereka. Dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Ya, mengatasi masjid ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat Riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans, Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Ijin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina hadap mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing. Dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh-jauh lebih besar dan bermanfaat. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya. Tapi ini sebetulnya sedangkan stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya ketua RW-nya yang dominan tetapi seluruh stakeholder di situ dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ.